Ayo kita makan Waduh mau ngapain ya Kita lagi cari camilang Snack buat sore hari Guys ini di daerah Citarayan 6 Rotinya Isinya macam-macam nih Coba lihat nih Bukus pandan Bukus Nanti kita tanya sama koknya ya Beda-bedanya apa ya Ada yang dipanggang ada yang digoreng Harganya cuma Rp3.500 Katanya rotinya Gak pakai bahan pengawet guys Jadi kalau belinya Dia bukannya sore Tapi kalau disimpan di rumah Paling batas sampai jam 10 pagi besokannya Bisa dimakan Kalau enggak gak bisa dimakan lagi Karena gak pakai bahan pengawet Dan rasanya katanya maknyos Yuk Kita lihat yuk Beda-bedanya apa nih Kak dulu Engkau siapa? Halo Ruby dengan Ruby Kak Rudy Bukannya jam berapa sih kok? Dari jam 4 sore 4 sore sampai jam? Iya sampai jam Kadang-kadang jam 10 Kadang-kadang 10 jam 10 juga udah tutup Oh udah tutup Tergantung situasinya Jadi harus setelah habisnya aja ya tutup ya? Gak tentu juga ya Kalau lagi rame habis udah kita close Sehari bisa jual berapa? Bisa 600 600 guys Busta Satu di sini satu di Menteng Dimana? Di Menteng Menteng? Menteng itu dimana tuh? Menteng Oh Menteng Menceng Menteng itu dimana? Menteng itu gak lurus kak Dibu 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 Menceng Kakak mau apa tuh? Wah ini yang kukus ya? Ini yang kukus ya? Ini dikukus Kukus pandan Ini kukus original Oh kukus original Ini kukus original Kalau gue favoritin juga Oh ada yang di Maka makar Boleh dibuka satu-satu ya kita lihat ya Oke ini kukus pandan Bisa beli selainnya aja Bisa Ini Kayaknya Bisi jualannya Ini apa nih? Ini digoreng Ini digoreng Oh ya kelihatan ya dari Apa Luarnya teksturnya Dari warnanya Berarti harusnya lebih crunchy Kalau yang ini ya Kalau ini ya Lebih lebih crunchy Lebih crunchy ya Wih lah tuh Kalau ini panjang lah Burger Waduh Burger Tapi kalau isinya? Isinya serikaya semua Itu bikin sendiri atau gimana mas? Nah iya ini serikayanya nih Ini kita lihat serikayanya Waduh Ijo ya Ini asli Puntian Asli Puntian Asli Puntian Waduh Kau bikin sendiri Gulanya pakai gula apa? Gula asli Gula asli ya? Gula asli ya? Gula asli ya? Check the mic And make sure it sound right Boy Gula asli aware S2 kalo mau beli selengnya doang 200 mili harganya Rp25.000 Rp25.000 Rp35.000 tapi dia nggak langsung disiapin kalau mau pesen baru disiapin jadi masih fresh ya kalau selainnya ini tahan berapa lama kok bisa hampir 4 minggu ya Oh ya kalau mau pesen nih bisa lihat di nomor ini nih ya nih halo guys ya bisa buat ulta buat meeting buat gathering buat kumpul-kumpul buat kirim ke aku juga Oh iya nih kan kita udah mau puasa juga nih guys ya jadi buat buka puasa enak ke manis-manis ya serikayanya bikinan sendiri guys ya nanti kita cobain makanannya nggak makan di sini kita mau cobain di apartemen-temanku ya ini nih nih orangnya nih nih orangnya nih nah aku pesen yang selainya lumayan buat kita sarapan kan ya serikaya itu dari apa sih serikaya itu dari santan Oh dari santan santan telur-telur kuning gula pandan sama tepung dan sama dari seri kandi sukses terus kok oke guys nih ya kalau mau kesini Citra Rayan 6 nih Ruko Taman Surya 3 cabang rendang jembatan eh oh dia ada jembatan 5 juga ya ada jembatan 5 ada satu lagi di menceng ya ya ceknya gimana sih terlihat di sini deh ya lihat di sini oke oke guys kita cobain dulu ya makanannya serikayanya pasti enak yuk One Eternity later nah guys ini makanannya udah ready dan kita mau cobain nih guys aduh harumnya ini ya belum dimakan aja kayaknya berasanya udah duh menggoda iman ini ini yang rasa pandan ya rotinya dan rotinya itu katanya bikin sendiri jadi dia tidak pesan dari brand-brand manapun tapi bikin rotinya sendiri makanya rotinya itu bisa tanpa pengawet ya nggak tahan lama ya tapi yang ini yang sehat nih guys kita cobain ya ini yang rasa pandan yang ketawa ya di situ ya Oh ya biar rasanya lebih gigit ya guys aku mau nyobain dicocok langsung sama anik buduh nice waaah baru nikmat guys Hai hmm ini baru enak kamu pasti mau ya enak 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 en kaleng-kaleng warnanya tuh biasanya kan warnanya kan kuning-kuning orange gitu kan. Tapi kalau yang benar ini harusnya warnanya kayak gini nih hijau itu tapi kuning kehijauan gitu dan kuningnya cerah. Kita coba lagi ya. Pake ini paling enak sekali. Berasa masuk ke warga. Enak banget. Nah yang ini yang digoreng guys. Kelihatan kan dari teksturnya berbeda. Pasti di luarnya crunchy-crunchy nih. Lebih ada rasa garing-garingnya. Nah cobain ya. Aku lebih suka yang ini. Ini rasanya kayak baso goreng. Eh baso. Kayak rati goreng jadinya luarnya. Ada rasa-rasa gurihnya. Tapi dalemnya manis. Ini enak-enak. Beneran. Yuk kita makan. Perpaduan antara manis sama gurihnya. Waduh. Mantap jiwa. Enak banget. Enak banget yang ini. Nanti abisin aku yang makan abisin ya. Nah ini dipanggang. Nah ini dipanggang jadi kayak burger gitu guys. Ya jadi kalau misalnya kalian mau beli selainnya doang. Bingung rotinya cari aja. Yang udah jadi model burger gini ya. Tinggal di belah tengahnya. Tinggal dimasukin deh selainnya kayak gini. Aduh. Nah kayak gini. Wih deh. Gitu guys. Ya kita cobain juga rasanya ya. Hmm. 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 Enak. Ini juga enak. Semuanya enak nih guys. Memang. Si kayanya nggak kaleng-kaleng. Apalagi kalau makan gini. Minumnya minum kopi. Waduh. Disponsori oleh kopi tanpa nama. Tapi miliknya Kak Iren. Enak pasti guys. Hmm. Nikmat. Ya mau pesen kopinya ya nanti di komen aja ya. Nanti saya kasih DMnya. Pasti ngiler kan Oke guys Sudah selesai reviewnya Saya mau habisin dulu semuanya ya Bagi kalian yang mau cobain roti ruby like Di Jalan Taman Surya 3 Dekat dengan Citra 6 Jakarta Barat Darah dan Mogot ya berarti ya Nah Darah dan Mogot guys Bisa langsung datang Dia bukanya tadi dari jam 3 sore Jam 8 biasanya udah habis Kadang-kadang jam 6 udah habis Jadi datangnya jangan kemaleman Jangan kesorean Sehari itu katanya bisa habis Sampai 600 roti guys Berarti memang rotinya enak banget Oke saya mau lanjut dulu ya Tadi udah informasi juga ya Bahwa mereka juga ada cabangnya Di daerah Menceng Sama di jembatan 5 Ya nanti dilihat di deskripsinya Kita masukin di deskripsi Alah ini gara-gara seri kaya nih Ngomong jadi berlepotan Ya guys kita mau lanjut dulu Ali ini Jangan lupa ya guys Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya Dan kalau nonton Tolong please jangan di skip-skip dong ya Iklannya juga jangan di skip guys Supaya itu kepenyemangannya kita loh Buat bikin konten-konten berikutnya ya Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share Sebanyak-banyaknya buat ke teman-teman kalian Oke thank you guys Bye bye guys Hmm Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax